Hai berikut ini cara menghilangkan iklan di HP Samsung Nah untuk iklan di HP Samsung itu biasanya memang jarang ya teman-temannya di aplikasi-aplikasi yang kita unduh secara resmi itu jarang sekali ada iklan ya mungkin ada beberapa aplikasi yang memang benar-benar berisi iklan ya Nah biasanya sebelum kita mengunduhnya di Playstore ataupun di Google Samsung Store atau Galaxy Store itu biasanya memang ada tulisan aplikasinya berisi iklan ya teman-teman ya Nah saya contohkan aplikasi ini nah disini berisi iklan ya teman-teman bisa lihat berisi iklan Nah itu memang hal yang wajar ya Nah kemudian ada juga iklan-iklan yang tiba-tiba muncul pada saat kita tidak mengakses ataupun tidak membuka aplikasi ya naiklahnya seperti ini yang yang berbahaya yang harus kita hilangkan Nah biasanya itu adalah iklan yang berasal dari virus teman-teman harus cek di bagian pengaturan kalian cari aja di bagian aplikasi Nah kalian masuk ke aplikasi kemudian teman-teman silahkan cari aplikasi yang mencurigakan biasanya itu untuk aplikasi virus itu dia tidak ada logonya biasanya eh nggak ada logo kemudian nggak ada nama kemudian dan ada data ya kemudian dia biasanya terletak di bagian yang paling atas juga Nah kalian cek aja jika ada aplikasi yang kiranya mencurigakan yang tidak pernah kalian download tiba-tiba ada yang sebelumnya tidak ada tiba-tiba ada ya itu kalian hapus aja kalian klik dan tahan atau kalian klik aja ya kalian klik kemudian kalian hapus instalan Nah kalau hapus saja jadi agar eh aplikasi tersebut itu tidak bisa bisa mengirimkan iklan lagi ya Nah biasanya untuk aplikasi yang terunduh sendiri seperti ini itu akibat bisa saja kalian mengunduh aplikasi yang tidak resmi di luar Playstore atau Galaxy Store ya jadi aplikasi tersebut berisi virus yang mana bisa menghasilkan iklan atau mengirimkan iklan di HP kita jadi teman-teman harus hati-hati untuk mengunduh aplikasi yang di luar Playstore ya teman-teman ya Nah kalian kalau ketemu aplikasinya kalian hapus saja kemudian untuk yang selanjutnya biasanya ada juga iklan yang dari situs web ya dari Google atau browser Chrome Nah biasanya dia masuk ke panel notifikasi apabila terlalu sering dan setiap hari itu cukup mengganggu ya teman-teman ya biasanya iklan itu berisi notifikasi iklan dari situs web yang menawarkan produk-produk ya teman-teman ya Nah biasanya masuk ke notifikasi kita itu setiap hari dikirim terus Nah jadi kalau teman-teman merasa terganggu kalian bisa masuk ke aplikasi misalnya saya dari Google Chrome ya kita klik dan tahan kemudian pilih ikon I di dalam lingkaran lalu kalian pilih pemberitahuan ini kemudian kalian gulir ke bawah kemudian di sini pilih pengaturan notifikasi dalam aplikasi Chrome Nah di sini kalau kalian banyak sekali situs yang kalian izinkan jadi kalian blokir aja ya temen-temen ya Nah di sini saya blokir empat Nah jadi situs ini tidak bisa mengirimkan notif yang berisi iklan ke HP Samsung saya ataupun kalian mau blokir semua langsung secara sekaligus di sini juga bisa ya kalian nonaktifkan aja ini atau diblokir kemudian ada juga apabila teman-teman selalu membaca artikel itu kalian bisa memblokir iklan yang ada di dalam artikel yang biasanya kalau kita baca artikel itu biasanya kan berisi banyak iklan ya teman-teman ya Nah jadi kita juga bisa menghilangkannya jadi caranya seperti ini kalian masuk aja ke pengaturan ya teman-teman ya kalian masuk ke pengaturan selanjutnya di sini kalian tulis di bagian pencarian kalian tulis DNS seperti ini kemudian pilih DNS pribadi lalu di sini klik di bagian DNS pribadi kemudian di sini dari otomatis kalian ubah menjadi ini nama host penyedia DNS kemudian kalian gulir ke bawah Nah di sini kalian masukkan yang ini nah jadi kalau baru pertama kali biasanya itu kosong kalian bisa ubah ya kalau ubah menjadi DNS at guard.com nah seperti ini kalian tiru saja DNS titik at guard.com ya kalian simpan kalau udah nanti akan memblokir iklan-iklan yang ada di artikel-artikel ya Oke itu saja teman-teman semoga informasi ini bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya